Kesibukan beliau, beliau menyempatkan diri untuk hadir di sini, berbagi dengan kita Dan yang sangat luar biasanya sekali, beliau kan arkan atau ujangan yang sangat berkualitas Tidak pakai berpanjang lebar lagi, hadirin yang kami hormati, kita persilahkan Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid LCMA, kepadanya kami silahkan Beliau juga salah satu calon anggota DPR RI Nah ya, istri beliau, dokternya ini adalah Pengurus Yayasan Rahmatanil Alamin Jadi kalau ditanya, apa hubungannya mengundang atau bersama-sama dengan Bapak Hidayat Nurwahid Satu hal yang harus kita ketahui bersamaan adalah Istri beliau adalah pengurus Yayasan Rahmatanil Alamin Di mana insan mandiri Jakarta berada Jadi dulu, dokter Niana ini sangat aktif mengadakan kegiatan-kegiatan sosial Di lingkungan insan mandiri Nah, luar biasa sekali Dan Pak Karim juga banyak nih, mengenal dekat dengan sosial beliau ya Pak Karim ya Karena sering bertemu dan sering berkomunikasi serta juga sering bekerja sama Beliau saat ini menjabat sebagai wakil ketua MPR RI Kami juga pernah berkunjung ke ruang kerja beliau Yang sangat luar biasa sekali Orang awam ya, masuk ke gedung MPR RI Kalau kita di pelatarannya sudah kering Mohon izin, Bapak Hidayat sudah masuk di high-end waste iPhone Mohon di-unmood, belum di-unmood Siap, siap, siap Tolong, terima kasih Bapak Untuk aspri beliau Silahkan untuk admin, untuk operator Tolong untuk menjadikan beliau sebagai co-host Biar bisa bergabung Kali lagi, kami ucapkan selamat bergabung Bapak Doktor Haji Muhammad Hidayat Nurwahid ACMA Orang yang sangat super sibuk Kayaknya kalau waktu 24 jam gak cukup buat beliau ini ya Harusnya berapa? 5-4 jam mungkin ya Karena beliau sangat sibuk sekali Apakah sudah? Masya Allah, luar biasa Assalamualaikum Ustadz Sehat selalu Ya, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan jelas dia saya dijalankan ya Jelas, jelas, jelas Ustadz Gak apa-apa Pokoknya Ustadz sudah memberikan waktu kepada kami sedikit Tapi kami sudah senang banget gitu ya Dimanapun Ustadz berada Baik, gak pakai berpanjang leman lagi Kami berikan waktu kepada Bapak Doktor Haji Muhammad Hidayat Nurwahid ACMA Kami silahkan Teman dari Ustadz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Dokter Hany Jazayillah Khairan Dan Pak Karim Jazaykum Lah Khairan Dan tadi Ustadz Madani Yang sudah menyampaikan perasarannya Dan keluarga besar Insan mandiri yang semuanya saya hormati Dan saya doakan agar Semakin insani Semakin mandiri Semakin sukses di dunia dan di akhirat Dan terkabullah semua hajat dan semua program-programnya Amin Ya Rabbah Alhamdulillahiruillalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Untuk terselenggaranya webinar ini Jadi memang tema ini tentu sangat menarik Dan sangat korelatif dengan yang dilakukan oleh Sama Mandiri oleh Dokter Hany Dan oleh sahabat-sahabat semuanya Dan tentu juga oleh kita semuanya Sebagai manusia yang sangat terkait dengan Keislaman, kependidikan, dan keindonesiaan Dan hari-hari ini kita sedang memperingati Hari 17 Agustusan Dan seharian ini tadi saya memberangkatkan Dua lomba 17 Agustusan Di Jakarta Besar dan di Jakarta Selatan Hanya menandakan bahwa Kita semua sehingga diingatkan Betapa menjadi manusia yang Nasionalis religius adalah sesuatu yang bisa dilakukan Sudah bisa dilakukan Dan ketika dilakukan ternyata berjasa besar bagi bangsa Indonesia Itulah para pahlawan bangsa Para bapak dan ibu bangsa ini Adalah mereka-mereka yang sekaligus Religius, sekaligus nasionalis Sekaligus intelektual gitu ya Kalau kita lihat misalnya dari Pembaca teks proklamator kita Dwi Tunggal, Bung Karno, dan Bung Hatta Keduanya adalah tokoh yang dikenal sebagai sangat nasionalis Sangat intelektual Keduanya bahkan waktu itu sudah bergelar akademik yang sangat bergensi Insinyur dan dokter Andes Dokter Andes tentu bukan dokternya banyak Tapi dokter Andes itu bergelar di Belanda Dan kemudian beliau berdua juga sekaligus adalah sosok yang menampilkan Jati diri bukan hanya sebagai manusia yang nasionalis Tersebutnya bahwa mereka menyebabkan Bersama Indonesia kita adalah Bukan kebangsaan, bukan kerakyatan Tetapi adalah justru ketuhanan yang Maha Esa Itu menandakan betapa mereka sangat mementingkan sisi religiusitas itu Kalau kita lihat bahwa Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus Itu sesungguhnya sangat Dan juga nanti Pancasila yang sepakat Sebenarnya tanggal 18 Agustus Sesungguhnya sangat terkait dengan Kesepakatan dari bapak bangsa Yang terhimpun di dalam Panitia IX Dan di Panitia IX itu lagi-lagi Berkumpul lah para tokoh bangsa Yang sangat terdidik Baik itu pendidikan dalam negeri, luar negeri Pendidikan formal, non-formal Bahkan juga dari pesantren Seperti Kiah Haji Karmutakir Kiah Haji Wahid Hashim Maupun otodidak Seperti Haji Agustus Salim Termasuk yang kemudian Berpendidikan di dalam negeri Seperti Bung Karno Seperti juga Kiah Haji Wahid Hashim Atau yang kemudian Berpendidikan luar negeri Seperti Kiah Karmutakir Yang dari alumni Al-Azhar Maupun Dr. Asmawan Hatta Yang alumni daripada Leiden Semuanya Dan ada yang non-muslim juga Seperti Amar Amis Ada juga yang muslim Tapi mereka semuanya Adalah manusia-manusia Yang sekaligus Religius, nasionalis Dan sekaligus Orang yang sangat Yang merupakan hasil pendidikan Yang sangat-sangat tinggi Jadi Sekali lagi Menghadirkan manusia Yang religius Yang nasionalis Bahkan berpendidikan tinggi Ternyata bukan hanya bisa Ternyata bahkan sukses Dan dampaknya Kita semuanya Merasakannya sampai hari ini Bayangkan bila mereka Bukan nasionalis Dan juga bukan sekaligus Religius Saya yakin Pancasila kita Tidak berbetul Seperti sekarang ini Bahkan di Indonesia kita Barangkali entah Apa bisa merdeka atau tidak Jadi dengan berkatan ini Maka sekali kita Sedang berada dalam posisi Dimana kita Menyukuri Karunia hadirnya Bapak-bapak bangsa Yang nasionalis Yang religius Yang berpendidikan tinggi Yang berkahnya Menghadirkan Indonesia Merdeka Selalu Negara kesatuan Indonesia Dan kita semuanya Sekarang ini Mensyukurinya dengan Memperingatinya Dan menikmati Kemerdekaan Indonesia Karena faktanya adalah Belum semua negara merdeka Kita mengetahui bagaimana Negara Palestina Belum merdeka Dan sampai hari ini Perjuangan mereka Masih sangat berat Sekarangnya Sekali lagi Menjadi Indonesia Merdeka Diperjuangkan Diperjuangkan Di para bapak bangsa Yang nasionalis Yang religius Yang berpendidikan tinggi Amatlah sangat penting Untuk memang kita syukuri Nah dalam konteks Sekarang dan ke depan Hadirnya manusia Yang nasionalis Religius Dan berpendidikan Tentulah Jadi bagian daripada Tuntutan sejarah Sekaligus juga tantangan sejarah Karena peluang untuk itu Semuanya serba terbuka Sekaligus tantangannya Luar biasa Sangat banyak Kita lihat bagaimana Sekarang ada upaya Untuk menghilangkan Cinta bangsa Dengan pendekatan materialisme Dengan pendekatan Liberalisme Dengan pendekatan globalisasi Atau sebaliknya Atau kelanjutannya adalah Menghilangkan semangat Spiritualisme Religiusitas Dengan Mengedepankan Tentang masalah Ateisme Kepunisme Termasuk juga Humanisme Yang sesungguhnya Humanisme adalah Mestinya adalah bagian Refleksi religiusitas kita Tapi seringkali itu Dijadikan justru Menghadirkan agama baru Agama yang adalah Bukan Ganjip Tan Allah Subhanallah Bukan religiusitas Yang sebenarnya Termasuk juga Ramainya Sekarang ini Perjuangan Kelompok-kelompok Untuk Mengeksiskan LGBT Semuanya Menandakan betapa Tantangan untuk Menghadirkan manusia Yang religius Sekaligus juga Manusia yang Nasionalis Yang berpendidikan tinggi Mendapatkan tantangan Yang sangat luar biasa Tetapi sekaligus Peluangnya juga Sangat luar biasa Peluang untuk Menghadirkan kembali Manusia yang religius Manusia yang Manusia yang Nasionalis Dan berpendidikan tinggi Jelaslah Dalam kota kita Di Indonesia Peluang itu Amat sangat besar Pertama Sejarah Indonesia Kita adalah Demikian Dan namanya Kehidupan berbangsa Bernegara adalah Pengulangan Dari pada sejarah Sejarah kita adalah Nasionalis Religius Dan berpendidikan Maka itulah Yang nanti akan Bisa eksis Dan terwujud Karena itulah Jadi diri kita Seperti bangsa Jadi diri kita Seperti bangsa Bukanlah Bangsa yang Anti agama Bukan bangsa Yang anti Bangsa dan negaranya Bukan agama Yang anti pendidikan Nomor dua Juga sesungguhnya Kalau mereka Memperjuangkan Upaya untuk Menghadirkan Transparatisme Menolak Indonesia bersatu Tidak cinta bangsa Dan kemudian pun Juga bahkan Menghadirkan Ideologi yang Bersentangan Pancasila Bersentangan Dengan religiositas kita Dengan perjuangan ini Juga melalui Jalur 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 Kekuatan Yang mereka miliki Termasuk juga Apakah melalui media Apakah melalui pendidikan Termasuk juga Melalui aturan Perundang-undangan Karena nyam Jidupan sangat penting Menghadirkan Dan melanjutkan Para bapak Melanjutkan Hadirnya Para pihak Termasuk Generasi Bonus demografi Agar mereka Terselamatkan Dari beragam Bonus demografi Yang negatif Waktu demografi Maka peluang-peluang Yang mereka lakukan Penting Kita ambil Dalam bentuk Yang lebih kuat lagi Kalau mereka Mencoba Memaksakan Ideologi Ateisme Komunisme Termasuk LGBT Termasuk juga Liberalisme Melalui Jalur Pendidikan Maka Pendidikan kita pun Juga harusnya Mengokoh Kuatkan Religiositas kita Mengokoh Kuatkan Mencinta bangsa kita Nasionalisitas kita Dan untuk menghadirkan Sementara manisnya Berkeunggulan Dan Alhamdulillah Kita di MBR Sudah memasihkan Hal itu Dalam undang-undang dasar Di Pasal 31 Saat saya tiga Tekas menyebutkan Bahwa pendidikan Nasional kita Bukan untuk Membiarkan Terjadinya LGBT Terjadinya Ateisme Komunisme Liberalisme Tapi justru sebaliknya Dalam rangka Justru untuk meningkatkan Kegemanan Ketakuan Yang Mereka Mereka Mencintai Kita Mencintai Pendidikan Yang Taju Yang Terada Berkumpulan Tetap Harus Menghormati Nilai-nilai Agama Jadi Prisip ini Penting Betul Untuk Dipegangi Oleh Lembaga Kepedidikan Kita Jangan Sampai Kemarin Muncul Upaya Untuk Mendangkalkan Agama Bahkan Menghilangkannya Dalam Tentang Pendidikan Nasional 2020 2035 Itu hilang Prasa Agama Dan kita Ketik keras Alhamdulillah Prasa Agama Bisa Terselamatkan Jadi Ada Upaya Untuk Kemudian Bukan Hanya Mensosialisasikan Ideologi Mereka Bahkan Juga Untuk Menghilangkan Jati Diri Kita Sebagai Negara Yang Beragama Dan Atau Tujuan Pertika Kita Yang Sangat Tergit Dengan Agama Pendidikan Kita Karena Sangat Penting Untuk Divas Badai Jangan Sampai Justru Menjadi Sarana Untuk Menghilangkan Kita Sebagai Bangsa Yang Religius Bangsa Yang Nasionalis Bahkan Justru Menghadirkan Berilaku Yang Tahan Pendidikan Kita Tidak Masa Yang Tentu Pendidikan Berkualitas Bagaimana Kemudian Menghadirkan Tokoh-tokoh Kalau kemudian Melalui Jalur Kekuasaan Mereka Mencoba Untuk Maksan Kehendak Tadi Misalnya Tiba-tiba Ada Pertajaran Yang Menghilangkan Agama Tiba-tiba Ada Kamus Sejarah Pendidikan Indonesia Yang Menghilangkan Peran Tokoh Agama Yang Sama Besar Dan Bahkan Tokoh PKI Yang Banyak Dimunculkan Tentu Sekali Lagi Kita Penting Untuk Memastikan Bahwa Cabang-jabang Kekuasa Yang Degislat Betul-betul Konsisten Istiqamah Melaksanakan Cita-cita Kita Sebagai bangsa Yang Rakyat Yang Nasionalis Dan Karenanya Ketika Membuat Undang-undang Ketika Membuat Undang-undang Dasar Ketika Membuat Aturan Pemerintah Aturan Menteri Dan Sebagainya Agar Betul-betul Dipastikan Bahwa Semua Aturan Itu Dalam Rangka Untuk Menguatkan Apa Yang Ketentuan Dalam Konstitusi Kita Dalam Dalam Rangka Yang Sebaliknya Sehingga Menjadi Amat Sangat Dipentingkan Hadirnya Pimpinan Nasional Hadirnya Anggota DPR Anggota DPRD Yang Betul-betul Faham Tentang Jati Diri Bangsa Dan Negara Kita Cita-cita Bangsa Dan Negara Kita Apa Ketentuan Perundangan Kita Dengan Demikian Maka Selamat Lah Generasi Generasi Muda Generasi Generasi Melinial Generasi Kondus Demografi Dari Intervensi Kekuasaan Yang Justru Menghilangkan Jadi Diri Sejalan Bahasa Kita Yang Religius Yang Nasionalis Yang Berpendidikan Yang Berkualitas Itu Yang Terakhir Tentu Saja Sangat Dipentingkan Agar Apa Yang Dilakukan Kita Semuanya Untuk Kemudian Bisa Menghadirkan Generasi Yang Berpendidikan Yang Membawa Kepada Kualitas Yang Berkungulan Dalam Sisi Religisitas Dan Sisi Sisi Nasionalismenya Adalah Kerjasama Sangat Baik Antara Banyak Pihak Yang Tetap Berkomitmen Untuk Menghadirkan Bangsa Dan Negara Yang Religius Generasi Muda Yang Betul-betul Melanjutkan Kesejarahan Dari Para Bawangsa Pihak-pihak Yang Berkomitmen Tentang Hal Ini Juga Masih Sangat Banyak Jadi Yang Dipentingkan Bagaimana Agar Seluruh Pihak Yang Mempunyai Komitmen Yang Sama Orang Tua Murid Lembaga Pendidikan Partai Politik Negara Lembaga Lembaga Pembuat Undang Undang Agar Mereka Bisa Berkolaborasi Bekerjasama Dengan Cara Semakin Kuatlah Komitmen Dan Semakin Besarlah Arus Untuk Melamatkan Bangsa Dan Negara Kita Supaya Tidak Kita Kemudian Ternyata Sudah Terlalu Jauh Di Intervensi Sehingga Penuh Demografi Yang Diharapkan Melanjutkan Kesyukuran Indonesia Merdeka Dalam Selatan Indonesia Merdeka Indonesia Emasnya Ternyata Nanti Yang Muncul Justru Adalah Kita Terlambat Karena Munculnya Generasi Yang Justru Tidak Mengerti Sejarah Negerinya Justru Tidak Lagi Berfikir Dan Berlaku Yang Religius Yang Kita Bangsa Dan Negara Sudah Menjadi Generasi Baru Yang Sangat Aneh Tidak 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 Keteladan Dibadah Para Bebangsa Ketika Mereka Menjadi Menurut Demografi Yang Negatif Akan Menjadikan Bom Waktu Dan Ketika Bom Waktu Itu Munculnya Generasi LGBT Misalnya Yang Serang Mereka Perjuangkan Melalui Jalur Sekolah Bahkan Mereka Sudah Membuat Kurikulum Dan Bila Menjukan Bapak Dan Ibu Dan Bahkan Bila Ada Anak Yang Tidak Setuju LGBT Bisa Di Ambil Oleh Polisi Kondisi Kondisi Yang Sangat Aneh Yang Tidak Seben Dengan Jadid Bila Seperti Bangsa Ini Harga Tentu Diwaspadai Melalui Maksimalisasi Harus Besaran Kerjasama Dari Seluruh Pihak Yang Cinta Bangsa Cinta Negara Cinta Rinsultas Bangsa Cinta Akan Dibonus Gimokrasi Positif Dan Pendidikan Bukan Ada Salah Kata Kuncinya Termasuk Juga Lembaga Kekuasaan Melalui Pembuatan Undang Undang Dan Undang Dan Tentu Karena Kita Berada Di Era Media Sosial Maka Media Sosial Pun Dimaksimalkan Potensinya Supaya Sekarang Mereka Sudah Masuk Ke Youtube Dengan Beragam Tayangan LGBT Ini Betul-betul Harus Bisa Di Koreksi Sekali lagi Kerjasama Dari Seluruh Pihak Termasuk Para Pendidik Para Wali Murid Orang Tua Betul-betul Penting Dan Kita Ada Di Lembaga DPR MPR DPRB Penting Betul Untuk Menghadirkan Kolaborasi Kerjasama Supaya Kita Bisa Menyelamatkan Masa Depan Indonesia Dan Melanjutkan Indonesia Emas 2045 Dengan Bonoh Demografi Yang Positif Ketika Generasi Muda Yang tetap Dalam Koridor Pancasila NKRI Melanjutkan Keteladana Daripada Para Bangsa Sebagai Manusia-Manusia Yang berkeunggulan Dari pendidikannya Supaya Manusianya Sangat Berkualitas Dan Sekaligus Cinta Bangsanya Dan Cinta Agamanya Sangat Berkeunggulan Barakalloh Saya Kendoakan Acara yang Sukses Dan Para Keluarga Besar Selamat Dini Sukses Diberkali Allah Saya Demikian Barakalloh Saya Mohon Maaf Sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Ternyata Langsung Beliau Langsung Live Karena Ada acara Yang Sangat Luar biasa Baik Belum 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 Oke Berarti Kita bisa Foto Sama Dulu Masih Ada Beberapa Ya Ya Asya Allah Ya Kita foto Bersama Silahkan Satu Dua Tiga Silahkan Senyum Terbaiknya Satu Dua Tiga Siap Terima kasih Selalu Berkat Insya Allah Yang terbaik Bahagia Kita bisa bersama Beliau Di tengah Kesimpulkan Beliau Beliau Menyepatkan Diri Untuk Bersama Dengan Kita Intinya Adalah Kita Memang Menjadi Garda Terdepan Untuk Membentukkan Generasi Generasi Yang Religious Nasionalis Kita Itu Bukan Hanya Sekedar Guru Tapi Orang Cua Juga Yang Pendidik Utama Di rumah Terus Kita Juga Di lingkungan Mengkondisikan Lingkungan Dengan Sangat Baik Insya Allah Luar Biasa Untuk Kegiatan Hari Ini Sebelum Kita Tutup Ada Pak Karim Pak Karim Masih Bersama Kami Masih Disini Pak Karim Sebelum Kita Tutup Sebagai Fonder Insan Mandiri Pak Karim Bagaimana Apa Yang Pak Karim Harapkan Untuk Generasi Generasi Yang Religious Nasionalis Dan Bagaimana Kiat-kiatnya Dari Pak Karim Untuk Dinsan Mandiri Untuk Menguatkan Religious Nasionalis Silahkan Pak Karim Makasih Mami Tadi saya baca Indra Mayu Hadir Gitu Ada Lagi Tadi sebelum Indra Mayu Tadi mana Yang hadir Juga Malembang Ada Royal Royal Islamic School Tadi saya Lihat ada Royal Islamic School Ada Kendari Juga Ada Insan Mandiri Kendari Boleh Melambahkan Ya Masya Allah Oh Tuh Ada Iwan Pak Iwan Halo Royal Islamic School Belum 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 pernah Berkata Langsung Saya Dengan Pak Iwan Tapi Insya Allah Nanti Royal Undang Saya datang Royal Sudah Kedatangan Anggota Baru Pak Karim Ada Baby Mariam Yang Sudah Hadir Putri Putri dari Ya Dari Mufani Silahkan Pak Karim Dilanjutkan Terima kasih Senang sekali Ini Oh itu Sukabumi Hadir Itu Sukabumi Kalau saya Gak suka Sama Bumi Oh salah Bumi Hadir Alhamdulillah Amin Ya Allah Mana lagi Yang Belum Absen Puncak Belum Puncak Depok Depok Yang deket Yang jauh Kalimantan Belum Kalimantan Baik Mam Ini Terkait Dengan Dari kita hari ini Itu Apa tuh Pak Iwan itu Teman dan guru Apa itu Katanya Teman dan gurunya Dia ya Oke Oh iya Oh iya Dan guru Royal Maksudnya Mungkin Asya Allah Dan teman-teman Di Palembang Asya Allah Salam Palembang Ya Pesan ya Pesan ya Pertama Bismillah Wassalamuala Wassalamuala Rasulullah Oh Depok Hadir Ada abang Kita Abang Depok Orang Baik Pertama Yang perlu Saya Sampaikan Adalah Wah Ada tuh Miss Eka Palembang Hadir Alhamdulillah Banyak Yang perlu Saya sampaikan Di momen Spesial Hari ini Pertama Mengucapkan Bismillah Wassalamuala Selamat Selamat Kita sudah Memasuki Tahun Ke 78 Dirgahayu Republik Indonesia Masih ada Dan selalu ada Harapan Bagaimana Menghadirkan Indonesia Yang lebih baik Dan tentu saja Kita Bersungguh-sungguh Berusaha Berkolaborasi Untuk memberikan Kontribusi Dari Sekecil Dan Semampu Apa yang Kita Lakukan Saya Lihat Banyak Sekali Orang Tua Murid Kemudian Para Alumi Ini Acara Lepaskangen Karena Bertepatan Dengan 20 Tahun Insan Mandiri Putri Aulia Pertiwi Terima kasih Kemudian Kita 20 Tahun Insan Mandiri Dan Juga Sebenarnya Hari ini Bertepatan Dengan 50 Tahun Ibu Direktur Yang Juga Milat Pada hari Ini 20 Agustus Pertama Pesannya Untuk Kita Semua Barokallah Barokallah Tikum Buat Kita Semuanya Pertama Buat Saya Pesannya Agar Kita Sering Banyak Membaca Membaca Sejarah Membaca Sejarah Sejarah Berdirinya Indonesia Republik Indonesia Yang kita Cintai Sejarah Berdirinya Insan Mandiri Sejarah Berdirinya Unit-unit Kita Sehingga Ketika kita Membaca Sejarah Kita Tahu Misi Dan Puncak Hadir Usaha Santi Sinyalnya Bagus Alhamdulillah Dari Aceh Dari Aceh Cudnya Din Jadi Bagaimana Kita Sering-sering Berdiskusi Tentang Sejarah Di kelas Kemudian Di porung-porung Di MGMP Di Kelompok-kelompok Kerja Bagaimana Sehingga Ruh Dari Founding Father Kita Tentang Negeri Ini Kita Bisa Merasakan Tentang Pancasila Tentang Nasionalisme Bagaimana Perjuangan-perjuangan Itu Dengan kita Membaca Sejarah Sehingga Kita Akan Menambah Semangat Mendapat Inspirasi Dari Toko-toko Pahlawan Kita Berdiskusi Tentang Sejarah Berdirinya Bangsa Ini Aceh Hadir Satroni Alhamdulillah Itu Mami Ya Pak Karim Insyaallah Pantunnya Alhamdulillah Ini Simuk Multitasking Hari ini MC-nya Insyaallah Pak Karim Pokoknya Kami yakini Insan Mandiri Berdiri Bukul Yang dari Unit-unit Mengirim Pantun Silahkan Oh ya Silahkan Yang mau Ngirim Pantun Boleh Masih ada Waktu Nah Alhamdulillah Di usia yang Se-20 tahun Insan Mandiri Ini Bukan hanya Sekedar Mendirikan Sekolah Saja Tapi Saya 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 Bukan Siapa Siapa Aja Bangga Banget Gitu Ya Ketika Insan Mandiri Sudah Bisa Masuki Usia 20 tahun Ini Usia yang Sebentar lagi Dewasa Gitu Pak Karim Dan Kalau Mungkin Kalau Boleh Saya Terawang Mungkin Saya Saya akan Bila Pak Karim Dulu Mungkin Tidak Tidak Pernah Nyangka Kalau Insan Mandiri Bisa Sampai 20 tahun Gitu Bisa Sampai Memiliki Banyak Unit Gitu Saya Yakin Pak Karim Tidak Bermih Seperti Itu Tapi Ya Betul Pak Karim Tapi Pasti Pak Karim Mempunyai Cita-cita Untuk Mengembangkan Insan Mandiri Gitu ya Pak Karim Dan Allah Berikan Allah Kabulsan Doa-doa Doa-doa Dari kita Semua Doa-doa Pak Karim Ini tentunya Juga Memiliki Banyak Sekali Dan itu Salah Kekuatan doa Pak Karim Misalnya Salah satu Kekuatan doa Pak Karim Baik Bapak Ibu Kita akhiri Tapi sebelum Kita akhiri Gimana Unit-init Tadi yang mau pantun Kalau gak ada yang mau pantun Kita foto dulu nih Tadi fotonya Belum benar Buka dong On cam dong Ayo On cam On cam Untuk Pak Andi Bisa Untuk foto Bisa Sudah Mimpin Tahlil Iya Kita nanti akan ucapkan Terima kasih Kepada unit-unit Unit yang sadar Luar biasa Memberikan Support dan dukungannya Semua unit Itu luar biasa Memberikan dukungan-dukungan Yang hebat Tim Salah Bim Kerja cepat Kerja kuat Kerja sama Yang luar biasa Tim Booknya luar biasa Pak Andi Dikasih abah-abah ya Pak Andi Saya gak tau Pak Andi Apakah sudah siap Sudah Nanti Bangun pemuda-pemuda Pemuda-pemuda Ya Mam Sudah Pak Andi Kita sehidu Saya sudah Sudah Minta Sama Oktatornya Pemuda-pemuda Berikan senyum Terbaiknya ya Biknya kasih Biknya kasih Biknya kasih Biknya Satu Dua Tiga Lagi Slide kedua Satu Ntar Satu Dua Tiga Lagi Slide ketiga Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Terima kasih Pak Andi Baik Bapak dan Ibu Terima kasih Atas kebersamaannya Hari ini Kita tutup Dengan sama-sama Memajalah Alhamdulillah Doa Kaparatul Majlis Subhanatollahumma Wabiham Nika Ashhadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Asuhu Ilahi Terima kasih Mohon maaf Jika ada Yang belum tersapa Tapi terima kasih Buat kebersamaannya Hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Putra dan Putri Indonesia Junjung tinggi Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Terima kasih 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 suhu tentang berusaha jujur dan luar banyak bicara terus kerja keras Hai oh pikir tetap jenis ada ini harus aku terlalu nanti aku harus aku 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 Terima kasih. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Terima kasih atas bantuan yang hari ini. Ibu Nur Hasanah, orang tua murid SMA. Iya tuh, bisa diingat. Berkah selalu. Good life, Pak Karim. Terima kasih. Pamit ya semuanya. Ya, Pak Karim, selamat-selamat. Assalamualaikum.